Anda mengerti ilmunya seperti saya, lalu membaca kitab mereka, ngakak, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Untuk terus terang seperti ini, ya karena saya ada di Amerika. Lucu sekali Bang Maman ini, apalagi kalau dibuka ayat-ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan pada baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah ihwanahwat jumpa kembali bersama kami tukang nyimak. Kali ini kami menyuguhkan cuplikan video dari seorang murtadin pendeta Saifuddin Ibrahim. Yang selalu menghina keyakinan agama Islam, dengan penuh caci maki sehingga ucapannya sangat menyakitkan. Padahal dia mengatakan sudah tidak percaya terhadap ajaran Islam, tapi kenapa terus membahas dan merendahkan ajaran Islam. Udin bila agamamu saat ini paling baik coba buktikan dengan ahlak sesuai ajaranmu, yaitu ajaran kasih, masa ajaran kasih khutbahnya tidak jadi contoh untuk umat. Kamu sadar enggak din ucapanmu itu bisa bikin pecah belah umat. Hei Pak Udin apakah kamu menghormati sosodaramu umat Kristen? Dan kamu yakin enggak dengan ajaran Kristen? Kalau kamu menghormati sosodaramu umat Kristen hentikan kamu menghujat. Dan kalau kamu yakin dengan agamamu saat ini, berikan contoh teladan terhadap sosodaramu, supaya kamu dikagumi dan dihormati sosodaramu umat Kristen. Hei Udin umat Kristen itu banyak yang cerdas, mereka tentunya malu dengan ucapanmu. Masa guru rohani menghujat, mencaci, memaki, merendahkan, menghina agama lain, barakali kelakuan dan ucapanmu ini ingin ditiru oleh generasi yang akan datang, itu maksudmu yah Din. Biar bangsa ini pecah belah. Saya dengar kamu mantan NII. Waduh gawat nih. Pantasan kamu hujat agama hujat pemerintah. Bukannya ikut andil untuk membangun bangsa, kamu malah merusak mental generasi bangsa. Hanya orang botol yang percaya kamu Din. Jangan-jangan, kamu pindah agama dari Islam ke agama Kristen ingin merusak agama Kristen yah Din. Buktinya kamu menghujat mengatas namakan agama Kristen. Udin kami umat Islam, meninggikan derajat Nabi Isa, yang kamu sebut Yesus, tapi kenapa? Kamu merendahkan agama dan baginda yang kami muliakan. Dan selalu kamu bilang Islam bisa mematikan orang beda agama, mana buktinya Udin. Kami aja yang sekampung dengan umat Kristen baik-baik aja. Udin urusan agama itu mahidayah, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa juga dipaksakan. Kamu ngaku guru agama Islam, tapi kenapa kamu, on, bego, botol, dan tololol, atau kamu murtad ada niatan biar bisa menghidupi. Karena Islam menunggangi agama Kristen. Jangan seperti itu Udin, nanti tanggapan orang, akan memandang agamamu tidak baik karena melihat kelakuanmu. Baik Ihwan mari kita simak cuplikan ini, tapi jangan di skip biar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Al-Quran itu tidak ada yang meragukan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Anda mengerti ilmunya seperti saya, lalu membaca kitab mereka. Ngakak. Jadi mohon maaf ya Majelis Ulama Muhammadiyah NU, ini tidak menertawakan. Maaf, saya tidak menghina. Tetapi ketika saya memberikan penjelasan, ini kita akan tertawa. Ngakak. Kakak. 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 Saya berani untuk terus terang seperti ini, ya karena saya ada di Amerika. Kalau waktu di Indonesia, ya setiap hari saya dihukum. Bayangkan Ahok baru satu ayat. Baru satu ayat. Al-Ma'idah 51. Dua tahun penjara. Maka kalau saya dihukum, saya tidak percaya 6.666 ayat. Berarti hukuman saya lebih kurang 12.000 tahun. 12.300 tahun. Wah, hukuman saya itu panjang sekali. Gara-gara tidak suka dengan kitab suci, gombal gambul itu. Bahkan saya mengharapkan, meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat itu. Marah. MUI marah. Tapi ketika saya tanya berbagai macam masalah, tidak tahu, tidak bisa menjawab. Saya garuk-garuk kepala. Haleluya. Lucu sekali Bang Maman ini. Apalagi kalau dibuka ayat-ayatnya. Agama apa? Kayak begitu. Jadi, saya sudah belajar perbandingan agama antara Al-Quran dan Al-Kitab. Doktrin-doktrin ajaran itu sudah saya fahami dengan baik. Maka tertawalah saya. Nah, sekarang saudara-saudara boleh tertawa. Harus mengaku dosa. bagaimana langsung istighfar. Istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Inilah kesalahan konsep. Al-Quran menyuruh minta ampun. Tetapi Al-Quran. Tetapi Al-Quran. Al-Quran. Mengaku dosa. Baru diampuni. Tidak seperti. Al-Quran. 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 diampuni. Tidak mengaku dosa. Makanya mereka itu sombong-sombong. Keras kepala. Kalau berjalan itu tinggi kepalanya itu. Tapi kalau Kristen, Tidak boleh. Harus mengaku dosa. Seluruh ayat di dalam Al-Kitab Itu berbicara. Mengaku dosa. Baru bisa doa Bapak kami. Ini doa Bapak kami. Bapak kami yang disoka. Kalau belum mengapukku dosa, jangan doa Bapak kami. Tidak boleh doa Bapak kami. Dan tidak sesuai. Istighfar. Ayo istighfar. Korang gak ngaku dosa. Hati-hati dan mendengar baik-baik ya saudara orang Kristen. Orang Kristen tolong dengar baik-baik. Kamu boleh melakukan dosa apa saja. Kamu boleh melakukan dosa apa saja. Kamu boleh melakukan dosa apa saja. Pasti diampuni. Pasti diampuni. Itulah dosa yang Yesus tebus. Tetapi dosa menghujat roh kudus tidak ada tebusan. Tidak ditebus. Satu-satunya dosa yang gak ditebus oleh Tuhan Yesus adalah menghujat roh kudus. Lukas 12 ayat 10. Kalau menghina Yesus masih diampuni. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat roh kudus, ia tidak akan diampuni. Halo saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku dengar baik-baik. Matius 12 ayat 31. Sebab aku berkata kepadamu, segala dosa dan pujat manusia akan diampuni. Segala dosa dan pujat manusia akan diampuni. Kalau Anda masuk Islam, pindah agama lain, terima Yesus lagi, balik lagi, akan diampuni. Terus keluar lagi, masuk lagi, diampuni. Bohong besar. Maka kalau Bang Mamat hidup saya gebugin, bohong. Membohongi. Pengikutnya. Nah pengikut Bang Mamat sekarang ini di seluruh dunia, 1,5 miliar manusia dibohongi oleh ayat ini. Kekacauan dan kebohongan inilah yang harus saya bongkar. Maaf, saya bongkar. Dari mana sumber ayat ini Bang Mamat? Bang Mamat. Kamu itu nggak usah buka mulut, Mamat. Buka celana aja seperti yang kamu lakukan itu. Penjahat kelamin Bang Mamat. Coba betapa ajaran Alkitab yang diajarkan Yesus itu luar biasa loh. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nggak ada seindah ajaran Yesus. Kalau ada orang yang mengutuk kamu, berarti berkat jasmani akan datang kepada engkau. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Kalau sekedar ngomong pakai mulut, di maki-maki dihina. Jangan lawan. Ini parah nih. Tenang, tenang. Biarkan kumpulan ini mengkena di mulut mereka dan kita diam saja. Maka kamu akan diberkati dengan keuangan. Dengan makanan. Dengan berkat jasmani. Yang luar biasa. Inilah hebatnya ajaran Yesus Kristus. Demikian Ihwan Ahwat. Semoga dengan video ini dapat mengedukasi kita semua. Tukang Nyimak percaya Ihwan Ahwat selaku netizen yang cerdas, tentunya tahu jawabannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.